Ditinggal suaminya sholat rawi, seorang nenek di Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi korban perampokan dengan senjata tajam. Korban mengalami luka akibat sabetan celurit perampok. Sementara itu seorang pedagang sayur keliling menjadi korban pejamretan di jalan sepi. Perhiasan kalung emas raib digasak pelaku jambret. Asyik pelaku ini terekam kamera CCTV. Seorang pedagang sayur keliling menjadi korban jambret perhiasan emas di desa Labruklor, Lumajang, Jawa Timur Obusia. Pelaku beraksi sambil mengendari sepeda motor. Setelah menemukan sasaran, pelaku yang datang dari arah berlawanan langsung merampas perhiasan kalung emas korban saat berpapasan. Akibat aksi penjemretan ini, korban ditaksir mengalami kerugian hingga 2 juta rupiah. Sementara itu polisi telah mengantongi identitas pelaku yang tengah menjadi buronan. Susiani, nenek berusia 58 tahun ini harus menahan rasa sakit akibat luka senjata tajam. Susi warga desa Ketawang, Kabupaten Kediri ini menjadi korban perampokan pada Rabu Malam. Kongklotan rampok menyetroni korban dengan cara mengetuk pintu. Korban membukakan pintu karena mengira suaminya pulang dari sholat Tarawun. Seketika kedua rampok yang bersenjata tajam langsung menodongkan senjata membekap korban. Pelaku merampas gelang, kalung, dan harta benar lain di dalam rumah korban lalu melarikan diri. Di mana semua orang pada trawai, di mana korban ini sendirian di rumah. Lanjut, ada yang menotok di pintu samping. Nah seperti kebiasaannya kalau memang itu yang menotok dari situ sampai langsung dibuka kan seperti ke warga. Kalau kamu kan bisa lewat-lewat. Setelah dibuka, dia langsung seperti diperlok itulah. Sambil bawa gelur. Selain merampas harta benda, pelaku juga melukai tangan korban dengan gelurit. Kasus perampokan ini tengah dalam penyelidikan saat reskrim Polres Kediri. Tim Liputan, CNN Indonesia Pria diduga maling sepeda motor yang nekat terjun ke laut dari atas jembatan Suramadu saat akan dibekuk warga ditemukan, tewas akibat tenggelam. Sementara polisi mengungkap peran anggota komplotan pencurian di res area jalan tol yang video penangkapannya sempat viral. Seorang pria diduga maling sepeda motor yang nekat kabur dengan cara terjun dari atas jembatan Suramadu di Surabaya ditemukan tewas akibat tenggelam pada Kamis pagi. Jasad pria 25 tahun berinisial TF asal Bangkalan Madura ini ditemukan oleh nelayan Cumpat Kulon Kenjeran. TF terekam kamera nekat terjun ke laut saat hendak diringkus warga pada selasa siang. Polisi menyebut saat kejadian, keluarga korban pencurian motor sengaja menunggu TF di jembatan Suramadu karena biasanya motor curian dijual di Madura. Hingga akhirnya TF muncul dan dihadang keluarga korban. Kanit Reskrim Polsek Kenjeran menyatakan identitas TF diketahui dari hasil identifikasi tim Inafis dan keterangan keluarga. Penangkapan tiga tersangka pelaku pencurian yang dilakukan tim Reskrim Polda Jawa Barat di gerbang tol Pasir Koja, Kota Bandung, Senin 25 April jadi viral. Tersangka yang diadang polisi menolak untuk menyerahkan diri. Seorang polisi bahkan nyaris ditabrak tersangka. Upaya tersangka kabur melalui gerbang tol gagal. Tersangka yang terkepung oleh polisi dan kendaraan lain kemudian nekat menabrakan mobilnya ke kendaraan lain. Hingga akhirnya polisi berhasil membekuk para tersangka. Kami siang Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengukap peran ketiga tersangka R, FN, dan FP yang merupakan tersangka pencurian bermodus pecah kaca. Polisi menyebut ketiga warga Tangerang ini menyasar truk dan mobil yang parkir di sejumlah res area tol di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Bagi catatan polisi, tersangka beroperasi sejak April 2021 dan telah beraksi sebanyak 38 kali. Saat beraksi, tersangka yang juga bekerja sebagai sopir angkutan kota ini kerap memakai mobil berpelat nomor palsu. Mereka bahkan memakai kartu tol milik korban saat meladikan diri. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara.